Intro Saudara-saudariku yang terkasih Selamat berakhir pekan Untuk kita semua Berjumpa kembali dalam renungan singkat pada hari ini Dalam cerita Injil hari ini Kita mendengar Ada dua orang datang kebaik Allah Untuk berdoa Yang seorang adalah farisi Dan yang seorang laki Adalah pemungut jugai Orang farisi ini Ketika datang kebaik Allah Dia berdoa Dalam hatinya demikian Ya Allah Aku mengucap syukur kepadamu Karena aku tidak sama Seperti orang lain ini Aku bukan perampok Aku bukan orang lalim Aku bukan pezina Bukan seperti pemungut jugai ini Aku berpuasa Dua kali dalam seminggu Aku memberikan Sepersepuluh Dari segala penghasilanku Orang ini Sudah merasa benar Karena apa yang segala yang diperbuatnya Bahkan dia merasa pantas Untuk menghakimi orang lain Doa yang dipanjatkannya Dibaik Allah Bukanlah sebuah doa Melainkan Hanya ungkapan Kesombongan dirinya Sekalipun dia melakukan Hal-hal itu Dia sesungguhnya Tidak layak Untuk menyombongkan diri Di hadapan Tuhan Akan tetapi Pemungut jugai ini Berdoa dalam berdoa dalam kerendahan hatinya Berdoa dalam kerendahan hatinya Ia berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit Melainkan ia memukul dirinya Dan berkata Ya Allah Ya Allah Kasianilah aku Orang berdosa ini Pemungut jugai ini Berdoa dengan kesadaran Dengan pengenalan diri yang sungguh Dia tahu Siapa dirinya Dia mengakui kelemahan Dan dosanya Di hadapan Tuhan Dan itulah Yang berkenan pada Tuhan Yang menghendaki Kejujuran Dan kerendahan hati kita Maka Saudara-saudariku yang terkasih Dalam Tuhan Jika engkau Mau datang kepada Tuhan Entah dalam doa Entah ke tempat jiara Entah ke gereja Janganlah ceritakan Kebaikan-kebaikan Tapi akuilah Dosa-dosa Sebab Tuhan Tidak membutuhkan cerita-cerita itu Tapi dia membutuhkan Jiwa yang menyesal Tuhan Memerkati Selamat menikmati Terima kasih.